Lampung tengah menjadi sorotan usai tiktoker bernama Bima mengkritik pembangunan di sana. Kini publik mulai menyorot ke ulah para pejabatnya yang kerap pamer harta, salah satunya Kepala Dinas Kesehatan, Dinkes, Provinsi Lampung, Reihana. Reihana sendiri telah menjabat sebagai Kadinkes Provinsi Lampung selama 14 tahun, Reihana menjadi sorotan lantaran dirinya kerap-kerap terlihat mengenakan barang branded. Diketahui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ini memiliki kekayaan mencapai 2,7 miliar rupiah, Reihana pun kena semprot Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dilansir Detik Sumut, Selasa, 18 April 2023, Arinal mengumpulkan semua Kadis di rumah Dinas Gubernur, Mahan Agung, Senin, 17 April 2023. Sepatu saya juga kan dari luar negeri tapi enggak begitu ditonjolkan. Nah jadi jangan ditonjolkan ya, Bu Reihana. Kadis, yang lainnya juga. Bila perlu kita sida sajalah, pejabat bergaya mewah, ucap Arinal kepada Reihana dan para Kadis. Dia meminta Reihana menyetop kebiasaan memperlihatkan kemewahan saat sedang bekerja. Permintaan itu pun ditujukan ke Kadis lainnya. Dia meminta para pejabat menyesuaikan dengan pakaian dinas, tolong dimaafkan dan saya minta Bu Reihana dan para pejabat kepala dinas lainnya sudahlah, disesuaikan saja, ujarnya, KPK kini mulai mempelajari asal-usul kekayaan Reihana, usai viral pamer kemewahan. Analisis awal ada kejanggalan yang ditemukan KPK. Analisis awal sih kecil bener ya, kekayaan Reihana, kata Diputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Kamis, 20 April 2023, KPK lagi tunggu data perbankan dan lain-lain. Jadi masih direview dulu data-datanya sebelum diputuskan akan diklarifikasi, tutur pahala. Terima kasih telah menonton!